Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita ketemu pada mata pelajaran geografi Anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang Tenaga Pembentuk Permukaan Bumi Ya, bahwa kalau kita lihat Bagaimana tenaga yang kita rasakan bersama di permukaan bumi ini Maka bahwa bumi ini mempunyai tenaga Tenaga Pembentuk Permukaan Bumi Hanya ada dua sebetulnya Tenaga yang berasal dari dalam bumi itu sendiri Dan tenaga yang berasal dari luar Ya, itu indogen dan juga tenaga exogen Nah, anak-anakku, apa yang akan kita raih pada materi kali ini Maka nanti anak-anak bisa mendapatkan Mampu menganalisis proses tektonisme dan pengaruhnya bagi kehidupan Jadi setelah kita mempelajari pada materi ini nanti Kalian akan memperoleh sebuah pengetahuan tentang tektonisme Mengaruhnya bagi kehidupan Ya, jadi apa itu tektonisme? Yang pertama adalah tenaga indogen atau hipogen Tenaga ini berasal dari dalam bumi yang bersifat konstruktif atau membangun Jadi tenaga exogen yang kedua epigen Berasal dari luar bumi yang sifatnya destruktif atau merusak Oke Yang pertama adalah tektonisme Tenaga yang berasal dari dalam bumi dengan arah vertikal maupun horizontal Yang mengakibatkan perubahan lokasi atau letak lapisan dakuan yang membentuk permukaan bumi Nah, ini menimbulkan patah atau sesar atau fault Lipatan, fault dan juga dislokasi atau perubahan lapisan kulit bumi Nah, diatropisme adalah proses dari pembentukan kulit bumi Nah, di dalam tenaga dari dalam bumi tektonisme ini terdiri dari dua Yaitu epirogenetik dan orogenetik Yang nanti epirogenetik nanti terbagi menjadi dua Positif dan negatif sedangkan orogenetik nanti ada lipatan dan patah Epirogenetik, jadi di tektonisme atau diatropisme Apa itu epirogenetik? Epirogenetik merupakan gerak lapisan kulit bumi yang terjadi secara lambat Waktunya yang relatif lambat Jadi daerahnya itu sempit dan juga waktunya lambat Nah, terdiri dari dua tadi Epirogenetik positif Gerakan permukaan bumi turun Seolah-olah permukaan air lautnya naik Contohnya terjadi di pulau-pulau Indonesia bagian timur Maluku dan Banda Itu terjadi karena proses epirogenetik yang positif Sedangkan epirogenetik yang negatif adalah gerak permukaan bumi yang naik Dan seolah-olah permukaan air lautnya itu turun Contohnya naiknya pantai di Stockholm Kemudian juga di Indonesia bagian timur di pulau Buton Contohnya adalah epirogenetik positif Contohnya di kepulauan Maluku Indonesia bagian timur Kepulauan Banda dia adalah yang positif Air lautnya naik dan seolah-olah ini daratannya itu turun Gunung ini atau juga daerah daratan ini Semakin hari semakin tenggelam Karena dia mengalami proses penurunan Dan seolah-olah airnya naik Maka epirogenetik yang positif Sedangkan yang negatif terjadi di kepulauan timur Luzon dan di Stockholm tadi Jadi bukitnya itu semakin membumbung tinggi Naik dan seolah-olah airnya itu surut Itu yang epirogenetik Yang orogenetik adalah tenaga geologi yang bekerja Arialnya relatif sempit dengan kecepatan yang relatif cepat Terdiri dari dua lipatan atau false Yaitu kenampakan berbentuk melengkung Yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan vertikal pada kulit bumi yang tipis serta lentur Sedangkan patahan adalah bentukan alam Sebagai akibat proses pemataan Karena tekanan tenaga horizontal dan vertikal pada kulit bumi yang tipis dan keras Nah apa itu lipatan Jadi karena Terima kasih telah menonton! 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 Bidang escupper Contohnya ini Bagian dari horse dan grab Terangkat itu horse dan grab Atau juga ini dekstral Yang mendasar ke kanan Teril kereta api ini Dia bisa Lipatan Lipatan Kanan Api itu yang horse Di bawah itu grab Di daerah patahan Itu seperti Maka Beberapa kemudian Terjadi sebuah patahan Dan sesar atau fall tadi Misalnya di Indonesia Sepanjang dari sesar semangkul di Sumatera Itu juga Proses dari pemataan Besar mendatang Transform Pals Dan juga pergerakan Maka kemudian Anak-anakku Bagaimana kemudian terbentuknya Minyak bumi Dan jebakan minyak bumi Kemudian Mahal Yang ada di Kita temukan Dia terbentuk Karena proses Dan juga Kerana terbentuk Karena patah Nah di daerah-daerah itulah Kemudian Daerah yang Sangat strategis Atau ekonomi Mempunyai nilai Harga yang tinggi Bahkan minyak itu Dia terbentuk Di daerah lipatan Maka Daerah lipatan Inilah Daerah yang Sangat strategis Tetapi di sisi lain Memang ada Hasil-hasil Yang merugikan Itu terjadi Gempa Terjadi Apa itu Gerakan permukaan Di daerah Patah Jadi itulah Kita mempelajari Lipatan dan Patah Tenaga Pembentuk Permukaan Salah satunya Kita bisa Mendapatkan Berbagai sumber daya alam Yang terkandung Di dalam bumi Karena proses-proses Tenaga Yang ada di dalam Bumi Nah itulah Kemudian Bisa bermanfaat Bagi Minyak bumi Yang Kita Apa itu Gunakan Sekarang ini Yang bisa Menggerakkan energi Yang ada di permukaan bumi Dia terbentuk Dari proses-proses Tenaga Dari dalam bumi Yang Kemudian Dari tenaga Dari dalam Indukin Yang terbentuk Dari tektonisme Yang di dalamnya Epirogenetik Dan urogenetik Urogenetik Yang ada patahan Dan lipatannya itu Menghasilkan lipatan Yang menghasilkan Minyak bumi Maka itulah Anak-anakku Yang kita pelajari Pada kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Pertemuan Kali ini Kalian bisa Mengambil Manfaatnya Banyak hal Yang bisa kita Temukan pada Tenaga Tektonisme Tenaga Pembentuk Buka bumi Saya kira itu Mudah-mudahan Kita tetap bersyukur Karena Semua yang Apa kita lakukan Ini Adalah Apa yang kemudian Diberikan oleh Allah Tenaga Yang ada Pada bumi Itu adalah Yang Allah Tentang Dan itu Ada Bagaimana kita Bagaimana kita Yaitu Kita Kita juga Adanya Proses itu Kita semakin Mendekatkan Saya kira itu Pertemuan Sudah-mudahan Bermanfaat Selalu Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih